Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Matkin Privat Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, di ya Oke, kali ini kakak akan membahas beberapa soal TPS kuantitatif Dengan tipe soal kecukupan data Insya Allah kalian sudah familiar ya dengan soal seperti ini Kalian pasti tahu ya, pilihan gandanya itu adalah seperti ini ya Poin A, B, C, D, E nya Kalian sudah tahu, poin A itu menyatakan bahwa pernyataan 1 saja yang bisa menjawab Berarti pernyataan 2 tidak bisa Poin B, pernyataan 2 saja yang bisa menjawab tetapi pernyataan 1 tidak bisa Poin C, pernyataan 1 dan 2 itu harus bersama-sama Baru bisa menjawab pertanyaan Sedangkan poin D, pernyataan 1 saja bisa menjawab Pernyataan 2 saja juga bisa menjawab Untuk poin E, pernyataan 1 dan 2, dua-duanya tidak cukup untuk menjawab pertanyaan Ya, langsung saja ya Kita masuk ke soal nomor 1 Suatu kurva Y sama dengan AX plus BX kuadrat A dan B adalah konstanta Berapakah nilai A ditambah 3B? Ya, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan Ya, berarti intinya kita harus mencari A ditambah 3B ya Maka kita harus tahu dulu berapa nilainya A, berapa nilainya B Begitu ya guys Apakah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab? Saya akan menggunakan pernyataan 1 ya Pernyataan 1 itu hanya diketahui Garis singgung kurva di titik 1,0 Oke guys Kita punya kurva Y sama dengan AX ditambah BX kuadrat Ini berarti kurva kuadrat ya Maka dia bentuknya seperti ini Karena konstanta pada variable X kuadrat ini adalah bernilai positif Maka kurva menghadap ke atas Lalu ada garis singgung ya Ini kan garis singgungnya menyinggung kurva di titik 1,0 Itu gambarnya kayak gini Ada garis singgung Nah, di sini menyinggung di titik 1,0 Nah, apakah A ditambah 3B ketemu Kalau hanya ada diketahui data seperti ini? Gini ya Untuk langkah pertama Titik X,Y ini berarti kan dimiliki oleh si kurva juga Ya, si kurva itu kan juga dilalui oleh 1,0 Maka saya substitusikan aja 1,0 ya Pada saat X-nya 1, Y-nya 0 X-nya 1 ya Maka A ditambah B Nah, dari sini kita hanya memperoleh data A plus B sama dengan 0 Masih belum cukup ya Oke Sekarang kita tahu bahwa yang namanya gradient Itu kan sama saja turunan kurva Berarti turunan kurvanya gimana? Kita turunkan ya AX turunannya itu adalah A BX kuadrat itu turunannya adalah 2BX Kita tahu bahwa nilai X itu adalah 1 Ya, saya substitusikan X-nya 1 Maka M sama dengan A ditambah 2B Nah, kita hanya memperoleh 2 persamaan seperti ini Apakah sudah cukup untuk menjawab A ditambah 3B? Belum bisa ya Karena kita tidak tahu nih Berapakah sih gradientnya si garis singgung ini Gitu kan? Ya Ya, maka pernyataan 1 saja belum cukup untuk menjawab pertanyaan nomor 1 Maka A salah D jelas salah Oke ya Sekarang saya akan gunakan pernyataan yang kedua Pada pernyataan yang kedua Diketahui Kalau kita pakai pernyataan kedua Berarti pernyataan 1 kita eliminasi ya Kita jangan pakai dulu Kita hanya gunakan pernyataan 2 Ternyata garis singgung Sejajar dengan 2X Min Y ditambah 3 sama dengan 0 Oke Garis singgungnya misalkan saya anggap garis G gitu ya Ternyata garis G ini sejajar dengan 2X Min Y ditambah 3 sama dengan 0 Ya, kalau sejajar maka garis singgung ini memiliki gradient yang sama Gradientnya G sama dengan gradient ini ya M1 sama dengan M2 Apa rumusnya gradient jika X dan Y berada di satu ruas yang sama Itu rumusnya adalah min A per B Maka gradient si garis singgungnya ketemu A nya itu 2 Maka min 2 B nya itu adalah min 1 Nah, ketemulah gradientnya 2 Oke Setelah ketemu gradient 2 Apa hubungannya Mbak? Nah, kita kan tahu ya Bahwa yang namanya gradient Saya taruh di sana ya Bahwa yang namanya gradient itu kan sama saja turunan kurva Ya, kita turunkan lagi nih Turunan kurvanya bagaimana deh? Kita lihat dari kurva ini ya Maka A ditambah 2BX Gradientnya 2 Nah, untuk pernyataan yang kedua Kita hanya memperoleh data ini Apakah bisa ketemu A plus 3B? Belum bisa juga ya Paham ya? Sampai sini ya Iya Nah, berarti ini B salah Sekarang kita akan laju ke poin C Kalau 2 pernyataan kita gabung Mbak Oke Pada pernyataan 1 Yang sudah diperoleh apa aja Mbak? Ini pernyataan 1 kita peroleh ini Ya Kita peroleh ini juga Nah, kita gabung dengan pernyataan yang kedua Oh, pernyataan yang kedua kita dapatkan gradient ya Iya Kita gabung yuk Pernyataan yang kedua Dan pernyataan yang kedua Saya gabung Diketahui A plus B sama dengan 0 Yang ini ya guys Lalu diketahui Ini ya guys yang ini A plus 2B sama dengan gradient Pada pernyataan yang kedua disebutkan Sudah ini ketemu gradientnya adalah 2 Nah, begini Kita peroleh deh A-nya bisa kita hilangkan Maka B dikurangi 2B ketemu min B 0 dikurangi 2 Maka ini min 2 Ya Maka ketemulah nilai B-nya 2 Berapa nilai A-nya Mbak? Ya Kita bisa dapat dari sini boleh A ditambah B sama dengan 0 Kalau B-nya 2 Maka A-nya negatif 2 A-nya ketemu B-nya ketemu Maka otomatis A ditambah 3B Juga bisa kita dapatkan Ya, oleh karena itu Jawabannya adalah C 2 pernyataan itu harus bersama-sama Baru cukup untuk menjawab pertanyaan Begitu guys Ada gambaran ya Pasti kalian bisa Ya Saya lanjutkan ya Kita akan masuk ke soal nomor 2 Silahkan kalian pause dulu videonya boleh Terjangan terlebih dahulu ya Oke, silahkan Kalian kerjakan ya 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 Saya coba ya Perhatikan gambar berikut Panjang BC Itu adalah 14 cm Luas segitiga EBC Ya Ini adalah EBC D Luas segitiganya Itu adalah 63 cm Per segi Lalu Yang ditanya adalah Jaraknya E ke AB Inilah E ke AB Saya anggap ini ya E ke AB Saya anggap adalah EP Gitu aja ya Maka E ke AB Saya sudah anggap Panjangnya EP berapa Apakah kita bisa mencari Panjang EP Jika hanya diketahui Pernyataannya ke satu Nilainya AD Ad adalah 10 Ya Saya tulis ini 10 ya Nah Untuk mencari EP Itu bisa kita gunakan Rumus AD Dikali BC Dibagi dengan Jumlah AD Plus BC Ya Ini adalah cara cepatnya ya Oke Maka AD kan ada ya 10 ya Dikali dengan BC BC itu 14 Dibagi dengan AD ditambah BC 24 Ya Maka Jika kita menggunakan Poin satu saja Cukup untuk menjawab Panjang EP Ya Nilainya adalah 140 Dibagi 24 Oke Sekarang saya akan cek Apabila kita Menggunakan Poin dua saja Kalau kita menggunakan Poin dua saja Apakah cukup Untuk menjawab Panjangnya EP Maka ini saya Hapus dulu Yang panjang AD Ya Pada pernyataan kedua Ini tadi Pernyataan kesatu ya Pada pernyataan kedua Yang diketahui Panjangnya AB Adalah 14 Oke AB Ini panjangnya Adalah 14 Nah Gimana Dik Apakah bisa Kalau hanya diketahui Panjang AB Kita ketemu Panjangnya EP Ayo Bisa gak Sekarang gini AD Itu fokuslah Pada segitiga EBJ Nah Nanti Tinggi Segitiga EBJ Itu kan ini Dik Ini tingginya Nah Ini saya angkat tinggi Kita tahu bahwa Luas segitiga Itu adalah setengah Dikalikan alas Dikalikan tinggi Tadi kan luas Di soal diketahui 63 ya Setengah BC nya itu 14 Nanti tingginya ketemu Ya Ini berarti 7 Maka tingginya Adalah 9 Oke Diperoleh tingginya 9 Berarti kan ini 9 ya Yang ditanya EP Apakah EP nya ketemu Nah Nah sekarang Coba saya akan Lepaskan Segitiga tersendiri Kalian bisa fokus Lihatlah Segitiga C B A Ya Ini BC nya kan 14 Ya Lalu disini Ada EP Ini ada EP Ya kan Lalu PB nya itu Berapa 9 Ya Kita tahu kan Bahwa panjang AB itu 14 ya Maka nanti AP nya 14 Kurangi 9 Maka AP nya 5 Nah Gimana Bisa ketemu gak Panjang EP Bisa banget ya Kita bisa Menggunakan Metode Kesebangunan Jadi materi SMP ya D Nah Gimana mbak caranya mbak Caranya kayak gini Tanya kan ini ya EP Banding BC Sama dengan EP itu Saya ambil dari Segitiga E AP Nah Sedangkan BC Saya ambil Dari segitiga Besar Yaitu Segitiga B AC Nah gitu ya Selanjutnya Saya bandingkan Berarti alasnya ya Segitiga kecil Berarti alasnya Adalah AP Segitiga yang besar Itu alasnya Adalah AP Nah Ketemu gak? Ketemu ya EP nya kita tidak tahu BC nya itu adalah 14 AP nya itu adalah 5 AB itu adalah 14 Ya Maka nilai EP Itu adalah 5 Dikalikan 14 Dibagi dengan 14 Ya Dihasilkan Panjangnya EP Itu adalah 5 Begitu deh Oke Walaupun memiliki panjang yang berbeda Itu tidak masalah Yang penting Pernyataan 1 Bisa menjawab Panjangnya EP Pada persamaan kedua Juga bisa menjawab Panjangnya EP Begitu Oke Paham ya Jadi pernyataan 1 Bisa menjawab Panjang EP Pernyataan 2 Juga bisa menjawab Panjang EP Jadi jawabannya adalah D Oke ya Pasti kalian bisa ya Saya akan lanjutkan Ke soal nomor 3 Ini akan dibuat sebagai PR Atau kita kerjakan bareng ya Bagaimana nih Enaknya nih Ya Kakak akan coba ya Kalau kalian ingin mencoba terlebih dahulu Silahkan Diketahui Ada A kuadrat Dikurangi B kuadrat Dibagi dengan A plus B Apakah lebih besar Dari A kuadrat Min B kuadrat Dibagi dengan A min B Ya Apakah kita bisa menjawab Pertanyaan itu hanya Menggunakan poin ke 1 Ya Kita harus olah dulu nih Biar lebih sederhana Bagaimana ya Yang namanya A kuadrat Min B kuadrat Itu kan sama saja A plus B Dikalikan A min B Dibagi dengan A plus B Begitu deh Apakah lebih besar Dari A plus B Dikalikan A min B Dibagi dengan A min B Ya begini ya Kalau ini bisa ceret Oke Berarti yang paling sederhana adalah Apakah A min B Lebih besar Dari A plus B Begitu deh Nah ini kan sebenarnya Bisa kita pindah ruaskan ya Pindah ruaskan gimana mbak Kita pindah ruaskan ke sini Min ke sini B nya ya Nah ini gini Berarti min B kan pindah ruas Jadi B ya Maka sini 2 B A nya ini pindah ruas ke sana ya A dikurangi A itu 0 Nah Jadi intinya Apakah 2 B itu kurang dari 0 Berarti kita Hanya butuh B Nah maka untuk pernyataan ke 1 saja Itu tidak bisa menjawab Nah karena di poin 1 Itu justru membahas Dari A nya adalah 36 Maka tidak bisa menjawab Karena setelah kita sederhanakan Sebenarnya kita hanya butuh poin B Ya gitu ya Nah coba kita akan gunakan Pernyataan 2 saja Nah pernyataan 2 saja Bisa kita substitusi langsung ya Saya masukkan di sini 2 dikalikan B B itu 46 Kurang dari 0 Berarti bagaimana mbak Ini berarti berapa ya D 92 ya Apakah 92 kurang dari 0 Nah ini bisa menjawab Jadi jawabannya Itu adalah B Pernyataan 2 saja cukup Untuk menjawab pertanyaan Tetapi pernyataan 1 saja Tidak cukup Begitu D Paham ya Jika kalian ada yang bertanya Loh kok 92 kan Tidak kurang dari 0 Nah kita kembalikan lagi Dari soal Apakah Ya kalau besok ada pertanyaan Apakah Maka jawabannya Bisa iya Bisa tidak Yang penting menjawab Berarti ini Jawabannya tepat itu tidak Ya apakah A kuadrat min B kuadrat Dibagi A plus B itu Lebih besar Dari A kuadrat Min B kuadrat Dibagi dengan A min B Ternyata jawabannya Tidak Oke ya Saya bahas 3 soal Terlebih dahulu Untuk mengingatkan kembali Kepada adik semua Tentang Tipe soal Kecukupan data Semoga bermanfaat Silahkan belajar Lebih banyak lagi Dari berbagi soal Semoga sukses Di UTPK tahun ini ya Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati